Halo selamat datang di toko Mataram Spot Jogja ya oke di sini saya berkesan saja kedatangan ini raket tennis ya jadi saya sudah lama ini cuma ini restock lagi karena kemarin banyak sekali yang beli tennis ya terutama head jadi kita ada tiga seri yang pertama grafin ya grafin grafin 360 Radikal MP light ya seperti ini saiznya ini grup size 4 1 per 4 ya kemudian untuk bobot itu ya kalau babel itu agak aneh sini kita langsung aja mulai ya sini ya spesifikasinya oh ya untuk harga itu nanti saya cantik aja di deskripsi karena saya enggak hafal ya karena saking banyaknya kita lihat ini untuk spesifikasi yang pertama yaitu maksimal tension di 57 lbs ya kemudian untuk ini patternnya pattern stringnya ya kalau ada kemudian ada pemain balance itu milimeter balance nya ada di 20 milimeter 20 ini sampai 30 ini terus kemudian panjangnya di 330 ya 330 kemudian untuk beratnya di 685 g oh beratnya di 270 saya salahkan ya salah baca ya ternyata ini soalnya memang susah ya memang susah sekali kalau rakyat teknis itu bacanya ini ya jadi dia diambil beratnya dari sini ya jadi cf height size nya tuh 9,98 inch kemudian ini 270 panjangnya 685 ya daun kawan-kawan macam-macam terus untuk maksimal tension 57 ini patternnya 16 banding 19 ya jadi seperti itu ini agak susah sekali bacanya rakyat ini ditujukan bagi pemain power ya jelas karena dia framenya itu size-nya kecil ya framenya kecil dan bentuknya seperti bukan isometrik ya beda dengan yang satunya ini nanti ada rakyat yang unik disini bentuknya juga unik ya itu juga tipiknya untuk pemain yang tenaganya agak terlalu banyak ya jadi istilahnya buat bapak-bapak gitu ya ini juga oh ini juga ya ternyata nah kayak gini-gini nanti MXG5 ya jadi ini bawahnya seperti ini bisa kita lihat ya dia menggunakan istilahnya kalau dalam head itu ngomongnya apa ya di sini magnesium magnesium ya seperti ini ya jadi magnesium bridge jadi jembatan magnesium seperti ini dia bolong seperti ini memang kalau rakyat teknis aneh-aneh ya kan bentuknya ini harusnya dia lebih nah ini ya bentuknya kan harusnya dia agak aneh ya agak-agak menonjol di sini bisa kita lihat di sini agak apa agak menonjol sedikit ya itu mempengaruhi spot ya jadi kita lanjut aja di yang MEG5 ini ya spot ini lumayan besar head size nya coba saya lihat spesifikasinya dimana ini aneh-aneh ya kalau sebabnya bulat itu kalau head ya kalau head itu ngasihannya di sini ya aneh ya Iya jadi dia head size-nya lebih gede ya 105 inci biasanya kita pakai 105 inci terus ada balance-nya di 335 beratnya di 205 panjangnya di 90 di 90 terus string pattern di 16 banding 18 ya kemudian untuk tension maksimal semua 57 made in China ya jadi ini katanya sih buat power dan kontrol jadi tip-tikanya ala-rao nah tulisannya di sini lho ya berdasarkan di sini tapi kalau menurut saya malah ini cocoknya buat power ya karena biasanya kalau orang tua ya orang tua terutama yang udah 50-60 kalau pakai ini terlalu berat karena switch spot itu kecil ternyata head ya beda dengan Wilson nanti kalau kita review Wilson seperti ini nanti ya coba ya kalau ini tipikanya kan lho boleh coba kita ambil ya Wilson satu Wilson di sebelah sini ada hahaha ya tapi nanti kalau yang hyper hammer ya hyper hammer sementara saya ambilkan yang hyper hammer oh ini kan no hyper hammer ya hyper hammer itu bentuknya dia lebih rucing seperti ini ya bentuknya lebih gede ya beda dengan ini kan lebih lanjut ya apa-apa sama ya bentuknya dia lebih gede ya lebih secara ini cocok kalau buat orang tua ya dan dia lebih ringan tapi tapi nanti kita bahas nanti ya yang penting kita bahas rakyat head dulu terus yang ketiga ini yang oh yang pertama saya itu belum yang kedua ini belum ya ini tadi ya M M X G 5 oke seperti ini tipikalnya dia seperti ini ya judul-judul head di sini dia menggunakan tipikal kayak apa mata ayam sendiri-sendiri jadi memang kalau kayaknya bisa gitu ya konti bukan kontinus apa namanya single grommet ya single grommet dan dia mesti kontinus ya jadi bener-bener full kontinus grommet oke untuk yang ketiga ini ada yang yang nganu ya yang dipakai sama Alexander Severy apa ini apa ini saya nggak tahu tulisannya memang ini kan ini serinya kita grafin 360 gravity light ya seperti ini sama semua cuma beda mungkin di spesifikasi ya kita cari dulu spesifikasinya karena memang agak susah ini ini untuk head size nya di 104 lebih gede ya lebih gede ini berarti buat 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 tanu ya mesti spot ya bagus ya terus head ini beratnya di 270 kemudian untuk milimeternya panjangnya di 685 felsnya di 335 string peternya 16 banding duty 220 ya sama maksimal tension di 57 oke nah ini setahu saya buat spesifikasi ini kalau akhirnya ini spesifikasi ini bentuknya beda kalau kita bisa lihat nah ini yang saya tarik tarik tadi ya nah ini lihat ya jadi ini tipikalnya sweet spotnya gede nah ini ya jadi kalau kita lihat lengkungannya beda ini satunya lengkungannya agak medu agak lurus kalau ini agak melewati ya seperti itu bentuknya ini ya dia melewati sini kalau bisa dilihat ya melewati ke sini ya jadi bentuknya melewati sedangkan ini bentuknya dia tidak melewati ya ini kalau buat anak muda ya seumuran 23 itu enak karena memang yang dipakai power kalau ini biasanya bukan untuk biasanya ya tapi banyak yang cocok kalau yang orang-orang lawas sama dulu lingkung 10 tahunan ya itu biasanya pakai gini karena apa disini bentuknya bulat ya bulat kalau ini kan bentuknya enggak bulat kayak mau ngelonjong ngelonjong gitu ya mudahnya ya bisa ya bisa ya bisa dibahami seperti itu jadi kalau saya pakai senang biasanya paling enggak melesan apa berbulat apa yang bagus tuh prins juga bagus ya jadi tergantung ya selera juga lumayan panjang juga ya kalau review rakyat jenis ya ini belum yang Wilson nanti ya bisnis Wilson Oke jadi kita cukupkan aja sekian yang ini jadi kita udah pengenang aja nanti untuk lebih setelnya silahkan datang ke toko ya karena memang kan kita harus kasih tahu ditanya seperti ini cuma memang kalau saya suka yang ini karena unik ya rakyat tennis bentuknya dia nyeleneh kalau saya karena enggak jarang loh ada tennis yang bentuknya kayak gini jarang sekali ada yang malah sini bolong-bolong bolong-bolong itu ada juga ya jadi kalau ini kan continuous grommet ya dan menggunakan tipikal apa one grommet ya bukan share kan ada yang tipikal share grommet itu punya yonek ya tapi kalau disini tipikalnya one grommet only oke sekian terima kasih terima kasih